Siap atau tidak? Kemenangkan yang namanya Pak Ganjar dan Pak Heru ini. Saya memilih Bapak Ganjar dan juga dengan Bapak Heru. Tentunya telah dipikirkan secara matang. Karena bagaimanapun juga, pemikiran dari Ketua Umum itu bukan hanya untuk orang per orang. Orang boleh saja dipilih, orang boleh saja dijadikan. Orang pun bisa silih berganti. Tetapi yang namanya kehidupan berparte, dan terutama yang namanya PDI Perjuangan, dan yang terutama sekali PDI Perjuangan di Jawa Tengah, harus bisa langgang dan abadi untuk terus ke depan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini bukan sekedar perjuangan mencari kursi gubernur dan wagi gubernur, tapi spirit perjuangan ideologis, untuk kita tetap mempertahankan harga diri dan spirit dari partai di Jawa Tengah. Apa yang kita perjuangkan nantinya adalah bagian dari kesadaran ideologis kita. Kita tidak ingin lagi mendengarkan jeritan, tangisan dari petani berambang di Brebes, yang akhirnya besarnya impor berambang telah membunuh membuat mereka berbes milih. Kita tidak ingin lagi para nelayan tidak bisa melaut karena tidak ada lagi solar untuk kapalnya. Kita ingin pembangunan di perdesaan kita angkat kembali, dan tentu saja tidak hanya pendesaan perkotaan infrastruktur yang hari ini masih memprihatinkan Puskita Dorong. Apakah kalian siap untuk berjuang untuk memenangkan yang namanya Rekomendasi Ketua Umum, bukan oleh Ibu Megawati pribadi, tetapi oleh Ketua Umum Partai, untuk memenangkan yang namanya Ganjar dan Heru. Spirit Gotong Royong ini hanya akan bisa lahir dengan sebuah kereket, dengan sebuah kerjasama, dengan sebuah Gotong Royong, di mana banteng-banteng yang ketaton tidak akan pernah menangis, tapi dia akan keluarkan tandonya untuk memenangkan itu. Seput nama Ganjar dan Heru, tidak ada yang lain. Karena Ibu akan dengarkan dari jauh angka pengajuan Jawa Tengah. Pembangunan yang ada di Jawa Tengah ini tidaklah cukup hanya mengandalkan pada politik anggaran dan pendegaran Hukum Semata, tapi kiranya pendekatan kebudayaan, muriurikabudayaan, di mana luar biasanya keharifan lokal yang muncul itu, mesti kita tempatkan sebagai subjek untuk membangun, menggelindengkan sebuah pembangunan yang berkeharifan. Siap apa tidak? Pemenangkan yang namanya Pak Ganjar dan Pak Heru ini. Kami, saya dan Pak Heru, untuk memohon dengan keharifan, dengan kerendahan hati, untuk bersama-sama kita mengambil alih kembali, memenangkan kembali Pilkanda Jawa Tengah pada 26 Mei di Agatan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.